Intro Salam Jumlah Bungisah, senang kami kembali menjumpai anda dalam program Kasuari News, edisi Sabtu 3 Februari 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk anda Di antaranya, Kepala LPMP Papua Barat diserah terimakan dari Pejabat Lama Adrian Owai Kepada Pejabat Barusau Black Skadin Indeks harga konsumen di Manoboari dan Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan berita utama kami hari ini Empat orang saksi dihadirkan dalam sidang kasus pengadaan lahan Grand Prix di Masni Bersama saya Nato Lindo Kerewai, kita walikah suaranya selengkapnya Jaksa penuntut umum hadirkan empat orang saksi dalam lanjutan sidang kedua Kasus pengadaan lahan sirkuit Grand Prix Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi ini dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Aris Singgi Arsono Tempat orang saksi ini merupakan pemilik akulayat lahan sirkuit Grand Prix Sidang kedua kasus korupsi pengadaan lahan sirkuit Grand Prix Saksi dilaksanakan di ruang sidang utama pengadilan Negeri Manokwari dengan agenda pemeriksaan saksi Yakni pemilik akulayat yang dipimpin langsung oleh Hakim Aris Singgi Arsono Selain itu dalam sidang tersebut turut hadir kedua terdakwa kasus korupsi Elisa Sroyer dan Seth Ayal Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Manokwari Ramli Amanah Esa yang ditemui usia sidang menjelaskan Sidang yang dilakukan kali ini yakni mendengarkan keterangan saksi Atas proses penjualan sebiang tanah sesuai yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya Diketahui tanah tersebut dijual oleh pemiliknya melalui terdakwa Zet Ayal kepada Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Papua Barat Tadi bersidangan yang sudah kita lalu bersama hari ini kami periksa empat orang saksi Saksi berasal dari pemilik tanah yang dibeli oleh pemilik provinsi Papua Barat Pada prinsipnya saksi menerangkan sebagaimana yang terdua dalam BAP Kemudian ada hal-hal lain yang belum saksi utapkan Tapi pada prinsipnya semua bersama dengan berita acara pemeriksaan Terkait dengan proses jual lebih tanah dari pihak pemilik tanah kepada provinsi Papua Barat Dalam hal ini berpemeriksaan melalui saudara Zet Ayal Direncanakan minggu mendatang sidang dilakukan dengan agenda pemeriksaan saksi Serta badan keuangan dan aset daerah provinsi Papua Barat Kuna menjelaskan tentang besar anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan lahan sirkuit Grand Prix Ramli menyebutkan sejauh ini sesuai dengan BAP Masih ada enam orang saksi yang akan dipanggil dan diperiksa dalam persidangan lanjutan nanti Terkait dengan saksi yang tadi kami periksa sudah sesuai Tinggal nanti untuk saksi-saksi berikut Kami melakukan pemilik dan kemudian kami melakukan pemirsaan Untuk saksi berikutnya kami akan melakukan pemilik dan terhadap saksi yang berasal dari keuangan provinsi Dalam hal ini di BKD Provinsi Papua Barat agar mereka dapat menjelaskan tentang besar anggaran Yang dialokasikan untuk kegiatan pengadaan lahan sirkuit Grand Prix Sesuai dengan BAP masih ada sekitar enam orang saksi Itu yang akan kami lakukan pemeriksaan saksi Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan tanah lahan sirkuit Grand Prix Akan kembali digelar pada Rabu 7 Januari 2018 minggu mendatang Dengan agenda pemeriksaan saksi Martinus Mayor mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!